Cek cek Halo teman-teman dimanapun kalian berada Hari ini saya akan membuat video yang sedikit berbeda Jadi beberapa hari ini saya sadar bahwa Kalian ini para umat gambar Ketika menonton video di channel Artupida ini Sangat semangat komen ya Dan saya merasa bahwa komen-komen kalian ini cukup menarik untuk dibahas Saya akan membuat satu video Gak tau kalian suka atau enggak Tapi semoga kalian suka ya Saya akan membuat video dimana saya akan mengomentari Atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Di video-video yang sudah saya upload Jadi disini saya akan ngecek Sebenernya banyak ya komen-komen yang bagus Cuma mungkin kalau di scroll ke bawah Atau dicari itu agak cukup lama Jadi saya akan mengomentari dari video Yang paling Kita coba dari paling lama Kita lihat ya Video paling lama Itu kira-kira video apa Kira-kira Jadi ternyata Saya itu 6 tahun yang lalu Itu udah upload Youtube Jadi kalian bisa lihat disini Saya udah dari 6 tahun lalu upload Youtube Sebenernya lebih sih Karena beberapa video itu kena copyright Jadi saya hapus Tapi ini salah satunya nih Kita akan lihat Kira-kira kalian komentar apa di video ini Ada yang komen Telat 6 tahun Ini betul 6 tahun Ini video cukup lama ya Jadi kalau kalian bisa lihat disitu Karya saya juga cukup berkembang ya Jadi buat kalian yang merasa gambarnya Sekarang masih kurang bagus Atau kurang oke Kita lihat ya Coba kalian gambar terus Nanti kita lihat 6 tahun ke depan kan kayak apa Kita belajar bersama-sama Terus ada lagi komen bahasa Inggris nih Tadi The Unknown This is amazing Ini gak tau orang mananya Karena zaman dulu itu Saya kalau bikin Youtube itu Kontennya bahasa Inggris memang Karena saya gak tau Kalau gambar itu Ada umat gambar kayak kalian ini Yang memang pengen Belajar gambar juga Saya gak tau kalau ternyata ada Setelah saya mulai sadar bahwa Umat gambar itu Pemula ini banyak juga ya Jadi saya cukup Apa ya Tergerak untuk bikin video Dengan bahasa Indonesia Saya punya idealisme untuk Gimana caranya Ilustrasi di Indonesia harus maju Lalu Bang jelasin tentang Multiply, darken, dan lain-lain Nah ini Saya tampung dulu idenya ya Karena Waktu untuk bikin tutorial itu Cukup terbatas Nanti saya Pasti saya pengen banget Bikin tutorialnya Tapi mungkin tidak dalam waktu dekat Saya usahakan secepatnya Bikin tutorialnya Coba gambar ini Pake cara tradisional bang Soalnya aku gak pernah Di cara pake modern Mungkin maksudnya Dengan ini ya Maksudnya dengan ya pensil Atau dengan apa ya Dengan cat air Atau cat minyak Atau cat akrilik Tapi boleh juga tuh idenya Saya akan menggambar ulang Karya-karya lama ya Itu ide bagus sih Oke kita coba Dari video yang lain Kita akan coba Dari video yang paling banyak Kalian tonton Nah Disini Video ini Kalian cukup seneng ya Dengan video format seperti ini Dan Saya cukup seneng juga Video ini ternyata Cukup berguna buat kalian Kita lihat komennya ya Sumpah ya makin disini Banyak youtuber yang gak pelit ilmu Kalau saya sih Memang dari dulu gak pelit ilmu Tenang aja Deep dan gak normatif Nah saya tuh pengennya Bikin banyak video seperti itu Semoga tahun 2002 ini Saya lebih konsisten lagi Untuk kalian Saya akan Konsisten untuk kalian Kita cari komentar-komentar Yang aneh atau unik ya Jujur Aku malah bersyukur Dengan adanya orang-orang Yang kecanduan tutorial Karena pas kena kritik mereka Kita jadi kebantu Buat improve Dan lihat kesalahan kita sendiri Masalahnya apakah kritik yang diberikan itu Benar-benar berisi atau enggak Atau cuma sekedar ngomong Berdasarkan Dia mengira-ngira Apa ya namanya Asumsi Karena kritik yang paling bagus itu Adalah kritik dari orang Yang pernah menjalannya Pernah melakukan kesalahan yang sama Bukan cuma orang yang pernah dengar Itu akan sangat efektif untuk kita Berikutnya Tapi aku gak punya apa-apa untuk gambar digital Ibis pain Dan jempol Be like Jadi Memang umat gambar ini Ternyata banyak yang pakai ibis pain Jadi kira-kira Buat kalian yang pakai ibis pain Silahkan boleh komentar di bawah Kasih jempol ke atas mungkin Cukup menarik ya Komen-komennya ya Dari Umar Poin 1 Suka beli alat Duh kayak gue Suka beli tutorial Lo kok kayak gue lagi Poin 3 Pencanda hiburan Memang seperti itu sih Karena Yang saya share disini juga Kesalahan yang saya lakukan juga Jadi ketika saya share sesuatu itu Bukan saya itu Ngarang-ngarang Atau berasumsi Atau dari sumber yang asal Saya bener-bener seringnya Yang saya share ke kalian Para umat gambar itu ya Sebenernya pengalaman pribadi Jadi ketika saya bercerita Tentang sesuatu itu Seringnya adalah Itu yang pernah saya jalankan Dan memang Proses belajar saya menggambar itu Nggak selancar itu Nggak segampang itu Makanya Saya banyak bertemu masalah Saya banyak bertemu hambatan Yang saya merasa Kesulitan saya sepertinya Juga dialami oleh Para pemula seperti kalian Dan saya ingin berbagi Biar kalian nggak mengulangi Kesalahan sama seperti saya Memang buat apa sih Untuk belajar Nggak mengulangi kesalahan Ya biar kalian Lebih efektif lagi Belajarnya lebih cepat lagi Apalagi buat kalian Para umat gambar Pemula di Indonesia ya Kita cari lagi komennya Sebabnya kan komennya Sekedar komen Jadi tidak ada yang pertanyaan Kita cari yang Formatnya pertanyaan Coba Kita akan jawab Pertanyaan-pertanyaan kalian Kita coba cari Video dari yang terbaru Nah kita cari Terbaru Kita akan coba jawab Pertanyaan-pertanyaan disini Nah ini ada pertanyaan nih Kalau tubuh atas Biar pose dinamisnya Enak Gimana bang? Kan kalau pakai kaki dinamis Lebih baik bertumbuh pada salah satu Plus satu kaki tadi Kemalian kan di video ini Kalian bisa nonton videonya ya Tentang tips mudah Menggabar anatomi kaki Jadi bagaimana Biar bikin anatomi kaki yang bagus Itu saya sharing tentang Kalau kalian bikin pose Itu mungkin bisa dicoba Dengan satu tips Yang sangat efektif sekali Adalah tentukan Atau pastikan Tumpuan dari pose itu Di satu kaki Itu akan jadi lebih bagus Untuk bagian atas Sebenarnya Ketika kita meletakkan Bobot di satu kaki Tubuh bagian atas Seharusnya Kalau kalian praktekkan langsung Itu akan ikutan juga Jadi saling mengimbangin Nah tipsnya adalah Manfaatkan tangan sebaik mungkin Untuk tumbuh bagian atas Tangan dan kepala Jadi Badan boleh sama Tangannya dirubah-rubah Itu sudah pose yang berbeda Jadi misalnya kalian badannya lurus Seperti ini ya Terus tangannya Antara kalian kayak gini Tangannya kayak gini Tangannya kayak gini Itu sudah beda pose loh Serunya Kalian menguasai torso Adalah seperti itu Kalian cukup bikin torso satu Tangannya ubah-ubah Kepala yang diubah-ubah Biring sedikit Itu akan jadi lebih bagus Nah untuk pose bagian atas Untuk bagian kepala Saya sarankan untuk Coba kepala itu Jangan lurus Kalian bikin kepala Jangan lurus Tapi agak sedikit Miring sedikit Agak sedikit kayak gini Atau agak sedikit kayak gini Pose seperti ini sulit Untuk balik pemula Jadi mendingan lurus Atau disedikit giniin Atau dimiringin Itu akan jadi lebih bagus Coba deh Pokoknya intinya Agak sedikit dibuat Gak normal Gak normal itu pasti menarik Karena yang normal sudah banyak Yang gak normal itu Pasti cukup menarik perhatiannya Bang Sering-sering upload Anatomy tubuh dong Terutama kepala nih Aku butuh banget soalnya Nah saya pengennya ke depan juga Sering-sering Sharing banyak ya Semoga Saya akan memulai lebih rutin lagi Bulan ini Karena bulan Januari Kalau kemarin kalian perhatikan Di akhir bulan Desember Sama Januari itu Saya uploadnya sangat jarang sekali Itu karena Memang Karena saya Kebetulan ngajar di Caret Itu apa ya Kayak tahun pelajaran baru Banyak siswa baru Terus banyak kurikulum Yang diperbaiki Nah karena saya bertugas Untuk mengerjakan kurikulumnya Saya juga mengajar Jadi saya mengajar Untuk kelas-kelas tertentu saja Terutama kelas dewasa Jadi persiapannya cukup panjang Dan saya ditutup Untuk selalu hadir di situ Jadi waktunya banyak tersita Jadinya ya Video-video Youtube-nya Agak sedikit Sama Instagram Agak sedikit terlantar sih Memang Mohon maaf banget Untuk kalian Saya akan berjanji Semaksimal mungkin Pokoknya saya akan tetap upload sih Ini kayak contohnya video ini Saya mencoba tetap upload Walaupun ini udah malam Jadi saya agak begadang Gak apa-apa Demi kalian Saya tuh senang berbagi seperti ini Bahkan misalnya Kalau kalian ya Misalnya nanti ngundang saya Misalnya kalian dari kampus Atau kalian dari Apa ya Dari institusi apa Undang saya Kalian jadiin saya narasumber Saya gak pernah narik bayaran Dari dulu Dari pertama kali saya Apa ya Mengabarkan tentang Menggambar ini Saya gak pernah Bayarnya segini gitu Silahkan kalian undang saya Kalau kalian pengen saya Ngobrol di Apa ya Acara kalian gitu Satu jam atau dua jam Nanti saya akan dateng Atau saya lewat video atau apa Free Semua free Yang penting Jangan dibuat susah aja Kayak misalnya Saya harus jalan kaki Tiga hari Tiga malam gitu Untuk ke lokasi kalian Atau naik pesawatnya Saya harus di kargo gitu Bareng sama ayam Misalnya ya jangan gitu juga Intinya Saya sampai sana dengan selamat Saya gak disusahkan Saya akan sharing Dan itu free Untuk kalian semua Pernama Tengbar Berikutnya Bang Cara gambar akar pohon Yang di luar tanah Nah kadang-kadang Request kalian ini Kocak-kocak ya Unik-unik gitu Jadi Saya gak tau nih Kenapa Hafid ini Pengen belajar akar pohon Yang di luar tanah Tapi menarik juga sih Untuk nanti saya bikin tutorial Tentang menggambar pohon ya Nanti kapan-kapan deh Akhirnya si abang upload lagi Sering-sering lah Abang uploadnya Ini saya sambil bales aja ya Udah dimengerti Tinggal belajar Buat telapang kakinya aja Nah Kasih jempol Si Siap Terus Bang Cara gambar pohon Siap Ditambung Hehehe Dijat Dijat Walkan dulu Videonya Karena memang Untuk bikin video Butuh waktu ya Butuh waktu untuk ngeditnya Nah saya lagi mencari cara nih Gimana bikin video yang Minim edit Tapi isinya berbobot Dan Kalian bisa langsung ngerti Dan bermanfaat banget Buat kalian Jadi ya bukan yang video Yang asal Yang asal rutin di upload Gitu-gitu Saya gak mau sih sebenernya Akhirnya Abang upload lagi Sering-sering lah upload Siap Tetap Semangat Nah kenapa sih Kemana ada yang nanya Bang kenapa sih sering banget Share kata-kata semangat Gitu Karena buat saya Jawabannya seperti ini sih Buat saya Semangat itu adalah Bagian dari pertumbuhan Tanpa kita semangat Menjalannya dengan Sungguh-sungguh Dengan semangat Dengan bahagia Pasti akan sulit Belajar apapun Kalau kalian gak melakukan Dengan semangat Dan melakukannya Karena keterpaksaan Itu akan sangat berat sekali sih Lanjutkan Kuten Anatomy Siap Nanti ya Pelan-pelannya Sebenernya Kalau kalian lihat disini Ini sebenernya Ada salah satunya Jadwal konten Sebenernya Kalau kalian bisa lihat ya Konten selanjutnya Ini salah gak salah Saya lagi bikin video Tentang Bikin patung Venom Ada Ada juga Bikin tutorial Menggambar Kepalanya Jojo Ada juga Terus ada beberapa Tips-tips yang Mau saya share juga Cuma karena keterbatasan waktu Terus kalau kalian lihat Disini Itu ruangannya Kalau kalian lihat ya Biasanya kan Kalian lihat disini Ada rak-rak ya Kalian bisa lihat disini dulu Banyak ada rak-rak Karena ada satu hal Kemarin banyak renovasi Dan sebagainya Akhirnya saya ubah Biar lebih enak lagi Naruh barangnya Karena waktu itu Rakenya kan Mau rubuh ya Kemarin ada yang komen Kalian komen Pernah komen Bang itu raknya mau rubuh bang Gitu Nah emang mau rubuh Jadi karena ini rumah tua Jadi rumah saya ini cukup tua ya Jadi ini saya lagi mau benerin Biar lebih enak Buat background konten Buat biar kontennya Lebih baik lagi Saya bukannya mengeluh ya Tapi saya cukup bahagia Dengan banyak kesibukan Dan cukup senang menjalannya Dan semoga kalian juga Cukup senang melihat video saya Video Artupida ini Kalian umat gambar Enjoy melihat videonya Dan Kalian juga ikutan semangat Semoga saya bisa Menularkan semangat saya Dalam menggambar Semangat saya dalam Membuat karya ke kalian sih Saya senang banget Ketika kalian komen Bahwa kalian ikutan semangat Setelah menonton video saya Itu cukup membuat saya Semangat lagi Untuk membuat yang lebih baik lagi Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih buat kalian Para umat gambar Yang sudah selama ini setia Untuk subscribe Untuk komen Untuk like Dan macam-macam Kalian cukup Menginspirasi saya Untuk berbuat Lebih banyak lagi untuk kalian Tetap menggambar Tetap semangat Tetap antusias Dan jaga kesehatan Terima kasih telah menonton